KPA Pung di depan sering Balai Kota Banjarmasin yang dibuat 21 kooperasi lokal di daerah ini disoal oleh Ormas Pemuda Islam Kalimantan Selatan. Mereka mempertanyakan kepada pemerintah kota soal izin dan posisi tongkang yang terkesan permanen pada Rabu tadi. Sekretaris daerah Hamni Kursani yang menemui masa mengaku, mengetahui pengajuan izin oleh kooperasi, namun dirinya tidak ikut terlibat. Seingat saya, sekali lagi seingat saya, saya belum pernah menandatangani izin prinsip restoran Rabu. Tetapi, saya akan konfirmasi ke BPSP, apakah saya lupa? Tak puas dengan jawaban Pemko, belasan warga juga mendatangi DPRD Kota. Anggota Parlemen bakal menelisik jika terjadi pelanggaran aturan. Kita membaca di perda nomor 31, salah tahun 2012, kemanfaatan sungai itu memang itu tidak ada kakinya lah. Tadi ya, menunggu di situ loh, hanya mengampung, mungkin bisa digeser dan sebagainya. Kita kaget juga, kenapa bisa-bisa adanya itu. Nah, apakah ini masih bisa, Bung Geset, kalau tidak ada kakinya lah, kayak gitu loh. Ini harapan kita nanti kami akan kajik kembali, terkait terdak di bandara sungai tersebut. Restoran Apung mulai dibuka September lalu, keberadaannya di depan siring ditentukan oleh pemerintah sesuai master plan kawasan kuliner pinggir sungai daerah ini. Adi Hardian, Kalsal 24net.